Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Anisatu Latifah saya dari daerah Jombang saya kelahiran di daerah Jombang juga dan saya pada tanggal 23 Oktober 2001 saya masih kelas 12 SMK cita-cita saya ingin menjadi seorang psikiologi motivator dan penulis insya Allah dan saya kenapa saya bangga diberada di negara Indonesia karena di dalam negara Indonesia ini sangat bertalenta banyak generasinya, contohnya sering menjuarai iku alumpia di dunia dengan menjuarai juara pertama atau merebutkan posisi-posisi yang sangat gemilang, kedua saya bangga karena di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa dan beragam daerah dan suku wilayah daerah bangsa dan ketiga saya bangga karena di Indonesia merupakan kepulauan yang terbesar di dunia negara kepulauan yang terbesar dan terkaya di dunia ketiga kedaulatan Indonesia itu sangat dijunjung tinggi oleh para-para pejuang-pejuang yang kebangsaan Indonesia beribu banyak suku bangsa dan negara beragam karya kesenian yang ada di dalam negara Indonesia ini dan juga tak kalah gemilangnya itu juga saya bangga karena di negara Indonesia negara dimana sangat terbesar sekali negara yang beragama muslim terbesar di dunia dimana kependudukannya itu warganya itu sangat ramah sekali terkena sangat ramah oleh para wisata asing dan juga tak kalah menariknya makanannya yang di Indonesia itu sangat banyak sekali diminati oleh wisata asing baik yang di luar kota atau yang di eh di luar negara dan juga bahasa Indonesia ini sangat-sangat dipelajari di daerah luar negara seperti halnya di daerah Malaysia juga belajar dengan daerah bahasa Indonesia dan doa dan harapan untuk Indonesia tetap berkembang agar bisa menjajaki dan menjajari negara-negara maju terlebih bisa menyaingi negara-negara maju di dunia dan semoga kedaulatan Indonesia tetap terjaga tetap dengan keutuhan NKRI yang semakin dijunjung tinggi oleh para generasi-generasi dan semoga di kemudian hari Indonesia melahirkan generasi-generasi gemilang yang sangat berpotensi dalam bidang hal apapun yang nantinya bisa menguntungkan negara Indonesia dan bisa memajukan membawa negara Indonesia menuju mesejajakan negara yang sudah maju dan tak lebih lagi semoga negara Indonesia mampu membenahi perekonomian penduduk warga negaranya dari pengangguran dan kemiskinan yang sementara ini sangat banyak dan semoga saja bisa teratasi dengan program program pemerintah yang ada sekarang satu tahun kemudian semoga Indonesia terus berkembang dan maju bisa mengalahkan negara-negara maju dan bisa membawakan dan negara dan generasi mudanya mampu membawa negara Indonesia bersajar dengan negara yang gembira dan maju dan bisa mengalahkan pokoknya oke sekian dari saya saya undur diri terima kasih mohon maaf untuk kesalahannya mobil kaufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih